Putri S. Jelit 24 Perahu berputar dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Soat Eng sudah marah oleh kejadian tadi dan menganggap murid tadi bohonglah tak peduli lagi oleh sikap suaminya, juga kakaknya yang agaknya hendak mencegah ia menuju ke pulau itu. Dan ketika sebentar kemudian perahu sudah mendekati pulau ini, Seng Nyonya menggerakkan tangan hingga perahu tiba-tiba terangkat dan melesat meninggalkan air maka benda itu jatuh dengan keras di atas tanah bebatuan bersamaan dengan munculnya bayangan-bayangan merah dari orang-orang pulau api, mereka yang tadi berkelebat dan lenyap setelah membunuh Anggauta sendiri. Bagus, kalian sudah keluar. Mana pemimpin kalian yang membunuh ibuku? 30 lelaki kekar mengurung dan cepat sekali mengelilingi wanita cantik ini. Mereka terkejut oleh gerakan perahu tadi namun karena berjumlah banyak dan sudah bersiap mereka pun tak perlu takut. Bahkan mereka kagum oleh kelihayan wanita itu, bangkit dan bergairah bahwa tiba-tiba di tempat sesepi itu datang seorang wanita molek. Siapa tidak senang? Maka ketika seorang di antaranya tertawa bergelak dan tak peduli kepada siang lem maupun tai leong, menganggap rendah dua pemuda itu maka murid pulau api bernama Puhaw ini berseru nyaring. Kawan-kawan, kita kedatangan rejeki. Lihat wanita ini, betapa menggiurkan. Siapa yang dapat merobohkannya dialah yang berhak memiliki. Lalu ketika seruannya diikuti sorak dan tepuk gaduh, bagai serombongan serigala saja mereka menerkam Soateng, tiba-tiba nyonya. Muda ini sudah menghadapi belasan pasang tangan yang berebut mendahului. Bedebah Soateng meloncat dan menggerakkan kaki tangannya. Ia marah oleh tangan-tangan kurang ajar itu dan tentu saja mengelak, tubuh berputar dan bagai walet beterbangan ia menangkis dan menghajar orang-orang itu. Dan ketika semua lawan terpekek karena tubuh sinyonya tiba-tiba menghilang, tamparan dan tendangan mengenai tubuh mereka maka belasan orang itu terpelanting dan jatuh terguling-guling. Awas kiranya harimau betina liar. Hati-hati dan jangan terburu-buru. Puhau, pemuda tegap murid Pulau Api itu berteriaklah sendiri terbanting dan kehilangan lawan ketika tahu-tahu sang nyonya berkelebat. Pundaknya menerima tamparan dan ia kaget sekali, panas dan seakan ditusuk-tusuk. Tapi ketika ia bergulingan meloncat bangun dan nyonya itu sudah berdiri tegak, kawan-kawannya terdorong dan merintih-rintih maka mereka terhuyung bangun dan Soateng dambiam terkejut karena. Lagi-lagi ia melihat bahwa murid-murid Pulau Api ini memiliki sinkang cukup hingga tubuh mereka kuat dan kebal. Bagus, majulah, ku bunuh kalian semua Soateng tak banyak bicara lagi mencabut pedangnya lah mulai beringas sementara murid-murid Pulau Api itu juga marah. Mereka terkejut dan kagum tapi juga melotot. Kalau mereka tidak kuat barangkali pukulan atau tamparan tadi membuat tulang mereka retak-retak. Maka melihat nyonya itu mencabut pedangnya dan benar-benar bersiap untuk membunuh mereka, tiba-tiba mereka pun berapi dan berkilat marah. Akhirnya mereka pun menggosok-gosok tangan dan keluarlah asap merah dari pukulan Giam Lui Chiang. Soeheng, wanita ini tak perlu diampuni, agaknya terlalu berbahaya. Tangkap dan robohkan dia dengan pukulan kita. Tidak, jangan dibunuh. Pukulan kita tak perlu terlalu keras, Sute. Cukup setengah saja tapi harap kalian semua bersatu. Jangan dibunuh. Dan cukup kita robohkan, ingat bahwa kita memerlukannya. Terdengar gumam dan tawa menyeringai. Chiang Lui yang semula hendak mencegah dan melarang istrinya membunuh tiba-tiba tak senang hatinya. Murid-murid pulau api ini tampak buas dan tidak beradab, omongan mereka saja kotor. Meti mereka penuh nafsu memandang tubuh istrinya itu. Maka ketika ia menarik nafas dalam-dalam sementara Tai Leong tiba-tiba bergerak dan lenyap bagai siluman maka Raja Wali Merah itu berbisik kepadanya agar dia membantu istrimu itu. Kulihat mereka hanya murid-murid biasa, kau dan Eng Moi dapat mengatasi itu. Hati-hati dan aku akan ke dalam, Chiang Lui. Waspada dan robohkan serta buat saja mereka tak berdaya. Chiang Lui mengangguk. Kebetulan perhatian semua orang tertuju kepada istrinya itu, kepergian Tai Leong yang cepat bagai iblis hampir tak terlihat siapapun. Dan karena ia setuju dengan nasihat itu, orang-orang ini cukup dirobohkan dan dibuat tak berdaya maka ia pun tiba-tiba membentak dan siang reci yang atau ilmu karat menjulur dari tangannya. Jangan hanya mengganggu wanita saja, aku pun ada di sini. Murid terdekat terkejut. Tangan siang le memanjang dan tahu-tahu menerkam pundaknya, tanpa ampun lagi diangkat dan dilempar. Dan ketika murid itu terbanting dan siang le sudah bergerak ke tempat lain, sengaja memecah perhatian murid-murid itu agaknya istrinya tidak banyak menumpahkan darah maka jerit dan teriakan kaget terdengar di sana-sini. Cepat sekali pemuda itu mengangkat dan membanting delapan orang lawan. Hei, ii, beres-beres tubuh delapan orang itu tak dapat bangun. Siang le menekan jalan darah pipa hiat yang membuat pundak seakan terkilir, retak-retak. Dan karena gerakan kakinya mengandalkan Jin Sian Eng, gerakan seribu dewa maka kecepatannya ini tak dapat dilawan murid-murid itu dan kontan mereka berteriak dan menjerit kesakitan. Namun saat itu Soateng juga berkelebat menyambar, pedang menusuk dan menikam. Bagus kita basmi orang-orang ini, leko. Bunuh. Siang le berdesir. Teriakan seorang murid terdengar mengerikan ketika pedang istrinya berkelebat dan mengacok. Biarpun mereka kuat dan kebal namun pedang di tangan istrinya itu bukan senjata main-main. Tenaga yang menggerakan pedang itu adalah tenaga yang dasyat, pedang itu pun pedang yang baik karena terbuat dari baja pilihan. Maka ketika darah menyembur dan kepala itu putus, kebencian dan kemarahan Soateng benar-benar dilampiaskan di sini maka terkejutlah murid-murid pulau api itu oleh keganasan lawan. Seng nyonya berkelebatan sementara si buntung bergerak maju-mundur menerkam dan melempar-lempar mereka. Engmoy, jangan banyak membunuh. Lukai atau robohkan saja. Tak peduli. Kematian ibuku pantas dibayar mereka, leko. Biar jahanam-jahanam ini tahu siapa keturunan pendekar rambut emas. Gegerlah peluhan murid-murid pulau api itu. Mereka tak menyangka bahwa yang datang ini adalah keturunan pendekar rambut emas. Teringatlah mereka sekarang akan Tai Leong, pemuda berambut keemasan namun yang tadi tak mereka hiraukan karena tertarik dan bergeirah oleh adanya Soateng. Maka ketika dua di antaranya terkejut tak melihat pemuda itu lagi, Tai Leong menghilang bagai iblis tiba-tiba di tengah pulau terdengar teriakan dan lengking panjang, semacam seruan atau panggilan. Selaka, Jisus Yok memanggil kita. Dan pemuda itu tak ada di sini. Ah, ia lenyap. Terkejutlah semua orang oleh seruan dan peke kaget itu. Mereka sudah mulai dibuat tersentak ketika untuk pertama kalinya pedang Soateng menyambar, langsung membabat kepala seorang rekan mereka yang putus menggelinding, darah memunkrat dan nyonya. Itu berkelebatan ke sana kemari, memaksa mereka mundur, dan ketika semua itu ditambah oleh sepak terjang si buntung yang menerkam dan melempar-lempar mereka, hanya si buntung inilah yang tidak bertangan ganas. Maka hilangnya pemuda berambut emas di susul lengking atau pekek di tengah pulau semakin mengejutkan saja. Kacau dan buyarlah 30 murid-murid pulau api itu. Jisus Yok memanggil, Cepat, kita pergi. Tapi dua orang ini harus kita robohkan. Ah, bagaimana ini Suheng? Apakah mereka kita biarkan saja? Sebaiknya biarkan mereka serang dari dalam. Pergi dan kita ikuti panggilan Susyok. Semua tiba-tiba membalik dan berserabutan lari. Gairah dan nafsu mereka terhadap Soateng yang tadinya mengebut dan begitu penuh semangat mendadak hancur berantakan. Ini tidak lain karena ganasnya wanita itu ditambah panggilan di dalam pulau. Tiga murid kembali roboh ketika pedang sinyonya menusuk, tepat mengenai ulu hati dan Tewaslah empat murid dengan cepat. Ternyata mereka yang berkepandaian paling rendah menjadi korban pertama. Dan ketika puhou sudah menyerukan mundur dan cepat ke dalam, di sana rupanya terjadi sesuatu yang lebih hebat. Tak ayal lagi murid-murid ini berhamburan namun Soateng tak ma begitu saja melepaskan mereka. Tunggu dulu, serahkan nyawa kalian kepadaku. Dua murid menjerit terluka. Mereka ditusuk dari belakang namun pasir merah dihamburkan ke belakang. Itulah pasir-pasir api yang kalau mengenai kulit dapat terbakar. Dan ketika Soateng mengelak ini dan mengebut runtuh, lawan sudah melarikan diri lagi maka suaminya memegang lengannya mencegahnya membabi buta. Yang kita cari hanya tokoh-tokohnya, jangan ngawur. Biarkan mereka pergi dan kita ikuti dari belakang. Tapi mereka telah menghinaku dengan kurang ajar. Kalau tidak dibunuh tak puas hati ini, leko. Lepaskan dan biar ku robohkan mereka. SST, jangan meledak. Kalau semua kau bunuh lalu bagaimana kira kita mendapatkan pentolannya, siang moi? Lihat mereka terbirit-birit dan kakakmu tentu sudah di sana. Soateng teringat. Kemana Liongko memasuki pulau? Nah, jangan. Membunuh lagi karena yang kita cari adalah ketua dan wakil-wakilnya. Soateng tak membantah lagi dan membiarkan suaminya mencekal lengannya lah. Masih memegang pedang di tangan dan pedang itu pun masih berlumuran darah. Empat orang telah lewas di tangannya. Dan ketika suaminya betul karena pulau ternyata berhutan lebat, banyak pepohonan dan semak tebal. Akhirnya dua di antara murid pulau api yang mereka ikuti menerabas di daunan dan pekek atau lengking itu kembali terdengar, berkali-kali. Tai Leong kiranya telah membuat kejutan besar di dalam. Pemuda ini, yang melompat dan meninggalkan. Perahu yang hancur menimpa tanah pada segera tahu bahwa biarpun 30 murid-murid pulau api itu garang dan bengis namun adik dan iparnya masih dapat mengatasi lah merasa tak perlu membantu dan sebaiknya ke dalam. Ada gerakan-gerakan yang membuat matanya curiga, menembus kegelapan hutan dan lenyaplah pemuda itu mempergunakan bengtau sinjin. Dan ketika ilmu ini membuat dirinya seperti makhluk halus saja, yang tak tampak oleh metu biasa. Akhirnya Tai Leong tertegun melihat sebuah guha dikelilingi oleh peluhan murid pulau api yang tampaknya menjaga ketat. Seseorang melapor dan terengah-engah, satu di antara dua pemuda di perahu yang selamat. Jisoo Siok, putra-putri Kim Emoueng mengejar-ngejar kami. Mereka datang mencarimu. Ampun dan jangan salahkan kami karena bukan kami yang membawanya kemari siapa kau, murid nomor berapa. Kenapa? Lancang menghadap tanpa dipanggil. Siaw Te Apteng, dari kelompok Usuheng. Mohon ampun karena bukan Siaw Te yang membawa musuh, des murid lelaki itu menjerit dan terlempar. Dari dalam guha menyambar cahaya merah dan menghantar murid ini. Itulah Giam Lui Chiang. Dan ketika murid itu roboh dan terbanting muntah darah, menggeliat dan pingsan akhirnya bergerak sesosok bayangan dan muncullah seorang laki-laki tinggi sedang dengan leher terlilit kalung perak. Hektometer, untung kau. Kalau tidak ku dengar duluan tentu mampus. Heh, periksa dan lihat musuh-musuh itu, Siawok. Tahan dan bunuh mereka kalau bisa. Kalau tidak panggil aku, cepat. Seorang pemuda berbaju merah berkelebat dan mengangguk. Baju yang dikenakan itu adalah baju kulit sementara yang lain bertelanjang dada. Rupanya murid yang tergolong pandai berpakaian lengkap. Tapi ketika Tai Leong melepaskan Beng Tau Sinjin-nya dan batuk-batuk di situ, berdiri dan tahu-tahu telah di tengah kepungan ini. Maka kagetlah semua orang melihat pemuda yang seperti iblis itu. Munculnya bagai asap atau hantu saja. Ji Pang Cu, kau rupanya orang yang ku cari-cari itu. Bagus, aku sudah di sini dan tak perlu menyuruh anak buahmu ke pantai. Mundurlah tokoh pulau api ini. Dia bukan lain adalah bukok sute dari Tan Pang Cu itu, yang waktu penyerbuan kelembah es tak banyak berbuat karena sakit, luka dalamnya belum sembuh. Maka ketika kini tiba-tiba Tai Leong muncul dan wajah pemuda ini benar-benar mirip pendekar rambut emas, juga rambutnya itu maka hampir saja lelaki ini berseru menyebut Kim Emo Ueng. Akan tetapi wakil ketua pulau api ini menahan mulutnya. Segera dia tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah Kim Emo Ueng, karena Kim Emo Ueng sudah berusia 50 lebih sementara pemuda ini masih muda, belum 30 tahun. Dan ketika dia teringat bahwa inilah kiranya putera pendekar rambut emas itu, kakak bengan maka ia tergetar namun tentu saja tak perlu takut, biarpun terhadap bengan ia. Harus jerih dan pemuda yang seperti siluman itu pernah mengalahkannya. Hektometer, siapa kau? Berani benar. Bagus, kau kiranya putera Kim Emo Ueng itu, anak muda. Siapa namamu dan apakah bengan adalah adikmu? Benar, dia adikku, Tai Leong tersenyum, teringat ciri-ciri wakil ketua pulau api ini yang pernah diberitahukan ayahnya. Namaku Tai Leong, Ji Pang Chu, dan kau tentu orang si bu yang diceritakan ayah itu. Kau pernah datang ketika aku pergi, dan sekarang aku datang mencari dirimu. Bagus, tak perlu ku sangkal, dan aku juga tak takut. Heh, kalau kau hendak membalas kematian ibumu maka ku antar kau ke akhirat, anak muda. Susul ibumu dan bersiap-siaplah. Tai Leong mengerutkan kening. Sekali berhadapan segera dia tahu macam apa kiranya tokoh pulau api ini, seorang laki-laki kasar tiada ubahnya murid-murid yang dia temui. Tapi karena bukan maksudnya datang untuk membalas dendam, dendam dan sebangsanya. Tak boleh mengotori hati maka Tai Leong menarik napas dan menggeleng. Kau salah kalau mengira aku untuk melakukan itu. Kematian ibuku sudah ditentukan yang maha kuasa. Tidak, aku bukan datang untuk urusan dendam, Pang Chu, melainkan datang sebagai penentang kejahatan dan ketidakbenaran, juga mencari tahu apakah adikku Beng An sudah datang ke sini. Hektometer lelaki itu memberi isyarat kepada semua murid untuk mengepung semakin rapat, betapapun ketenangan sikap Tai Leong membuatnya tergetar juga, di samping kagum. Benar atau tidak benar aku tak pernah peduli, anak muda, sedangkan adikmu Beng An, haha, ia memang ada di sini, kami tangkap. Tai Leong terkejut. Untuk sejenak ia terpengaruh, tapi ketika ia tersenyum dan teringat cerita ayahnya, betapa Beng An lolos dan mengalahkan orang-orang Pulau Api ini, maka tentu saja ia tak percaya dan menggeleng kepala. Kau bohong, dustamu kelihatan. Kalau adikku dapat kau kalahkan tentu tak perlu kau jauh-jauh datang ke utara, Ji Pang Chu, mencari dan menyerang ayahku. Aku ingin tahu ia di mana dan jawaban berupanya memberi keterangan lain. Baiklah, kau boleh bohong dan aku tak percaya. Agaknya aku harus menyelidiki tempat ini dan sekarang aku ingin memasuki guha itu. Tokoh Pulau Api ini tertegunlah menjadi semakin tak tenang oleh senyum dan ketenangan lawan. Hanya orang yang betul-betul percaya diri yang dapat seperti itu, tak takut oleh musuh. Maka ketika Tai Leong bicara menolak keterangannya dan terakhir pemuda itu hendak memasuki guha, diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Lok yang ada di belakang pemuda itu tiba-tiba secepat kilat muridnya itu meloncat dan menghantam Tai Leong. Muddes terdengar jerit dan teriakan pemuda itu. Xiao Lok, muridnya terlempar dan terbanting ketika dengan tenang tapi cepat Tai Leong menggerakkan tangan ke belakang. Bagai. Tak ada apa-apa dan tanpa menoleh si Raja Wali Merah ini menangkis serangan lawan, tentu saja Tai Leong mendengar desir pukulan itu, apalagi karena Giam Lui Chiang juga mengeluarkan hawa panas. Dan ketika ia menangkis dan sengaja memberi pelajaran, menolak dengan KH Ibal Sin Kangnya maka lawan terbanting dan murid Pulau Api itu mengadu-adu di sana. Akan tetapi Bu Kok sudah membenta dan menyuruh murid-murid lain. Dia sendiri mundur dan ingin tahu kelihayan lawan, tak mau maju kalau murid-muridnya saja cukup bicara. Maka ketika Tai Leong diserang dari kiri kanan dan Raja Wali Merah itu ditubruk dan dihujani serangan bertubi-tubi, tak mungkin selamat mendadak semua berteriak kaget karena tiba-tiba pemuda itu menghilang. Tai Leong mengeluarkan Beng Tau Sin Jin-nya untuk berkelebat dan memasuki guha. Ji Pang Chu aku sudah bicara. Maaf aku ingin memasuki guhamu dan mencari adikku. Bukan main kagetnya tokoh Pulau Api ini. Dia sendiri hanya melihat bayangan merah. Menyambar dan tahu-tahu lenyap. Para murid terbanting sendiri oleh pukulan yang menumbuk teman-teman. Namun ketika ia melihat beliangan merah itu memasuki guhanya dan benar saja lawan sudah lenyap di situ, tiba-tiba tokoh Pulau Api ini memekik dan berkelebat menyambarlah tertampar mukanya bahwa di depan hidungnya pemuda itu masuk ke dalam guha. Bocah keparat, keluarlah guha itu pendek dan tidak terlalu dalam. Tai Leong yang memang ingin menyelidiki adiknya sengaja mencari di sini, sengaja membuat ketua Pulau Api itu marah dan menyerangnya. Dan ketika benar saja dari luar menghembus hawa panas dari Giam Lui Chiang, tokoh Pulau Api itu menyerangnya maka Tai Leong membalik dan lagi-lagi mengeluarkan KHI Balsin Kang-nya. Deseng ketua hanya terhuyung namun tidak terbanting. Mukok mengetahui pukulan itu dan tertegun. Tai Leong juga tertegun karena lawan tak begitu terpengaruh pukulan bola saktinya, tanda bahwa lawan memang cukup kuat. Akan tetapi ketika lawan membentak dan menyerang lagi, Tai Leong tak melihat apa-apa di situ kecuali seperangkat meja kursi. Akhirnya pemuda ini berkelebat dan keluar melewati bawah ketiak lawannya itu, berseru. Ji Pangcu, aku tak melihat adikku di sini, tempat ini sempit. Baiklah kita di luar saja dan mari main-main di sana, blaar. Giam Lui Chiang menghantam dinding dan bola api menjilat di situ, hangus. Tokoh Pulau Api ini terkejut bukan main karena begitu cepatnya lawan lewat. Dengan lihai dan amat luar biasa Tai Leong menyelinap, menghindar pukulan dan keluar. Akan tetapi karena dari luar juga berhamburan murid-murid Pulau Api, mereka membentak dan berteriak-teriak. Akhirnya Tai Leong menggerakkan tangannya ke depan dan bagai ditiup angin raksasa puluhan murid-murid itu terdorong dan terhembus ke depan. Beres Tai Leong sudah di luar sementara para murid itu menjerit tak keruan. Mereka tumpang tindih dan pucat memandang si Raja Wali Merah, Tai Leong telah berdiri dan tegak di situ, menunggu. Dan ketika bayangan Ji Pangcu berkelebat menyusul dan laki-laki ini tentu saja merah padam, kemarahannya tak dapat dibendung lagi. Akhirnya laki-laki itu melengking dan menyerang Tai Leong dengan amat hebatnya. Tokoh Pulau Api ini telah mulai sembuh dari lukanya dan mereka juga baru saja berdatangan dari lembah es, setelah menelan kekelahan. Akan tetapi Tai Leong memang ingin memberi pelajaran. Sikap kasar dan keras dari tokoh Pulau Api ini membuatnya tak senang. Diam-diam ia melirik ke manakah kiranya dua tokoh yang lain, karena ayahnya memberi tahu bahwa ada tiga orang pimpinan Pulau Api. Tapi ketika ia tak melihat mereka kecuali Ji Pangcu dan murid-muridnya Tai Leong tak tahu bahwa yang lain ada di pulau lain tak jauh dari situ. Maka ia mengelak dan cepat menangkis ketika ketua Pulau Api itu membalik dan mengejarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Desplak Tai Leong menambah tenaga dan Ji Pangcu terbanting. Laki-laki itu berteriak kaget karena telapak yang dingin. Menyambut pukulannya. Hawa panas Giam Luichi yang teredam, persis sebongkah bara memasuki air dingin. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun dan terbelalak serta gentar, murid yang lain menerjang dan mengeroyok pemuda itu maka sejenak pimpinan Pulau Api ini berdiri tertegun dan memandang pucat. Akan tetapi murid-murid Pulau Api menjerit dan berteriak. Mereka yang menubruk dan melepas pukulan dari kanan-kiri diterima kibasan jubah Tai Leong. Bagai angin taufan jubah itu menggelebung dan meniupkan kekuatan dasyat, tak satupun mampu menahan dan akibatnya murid-murid itu terlempar dan terbanting. Dan ketika Tai Leong memandang lawannya dan para murid berteriak kepada paman gurunya itu, Ji Pangcu dari Pulau Api ini malu dan gusar. Akhirnya ia memekik dan berkelebat lagi, menerjang, kalung rantai perak di lehernya dicopot dan diputar bergemuruh bagai badai di gurun pasir. Anak muda, jangan sombong, aku tak takut padamu. Tai Leong tersenyum, tenang. Ia mengelak dan menangkis dan lawan terpental, marah dan menerjang lagi dan meluruklah murid-murid lain mengeroyok Tai Leong. Dan ketika pemuda itu melihat detapa Ji Pangcu ini membiarkan saja murid-murid mengeroyoknya, tanda tokoh Pulau Api ini tak segan melakukan kecurangan maka bergeraklah dia mengandalkan Jing Sian Eng, lenyap menghilang. Ji Pangcu, kau dan muridmu ternyata memang bukan orang baik-baik, kalian curang dan tak tahu malu. Baiklah aku melayani dan lihat kalian menerima pelajaran. Tiga murid menjerit dan berteriak. Mereka berada di samping Tai Leong ketika tiba-tiba pemuda itu mengibas, angin pukulan kuat menyambar dan tanpa ampun lagi mereka terbanting dan terguling-guling. Dan ketika pemuda itu lenyap berpindah ke tempat lain, mengibas dan mendorong akibatnya murid-murid Pulau Api berteriak dan terlempar bagai daun kering dihembus topan mengejutkan Ji Pangcu dan Licik serta Cerdik sekali lelaki ini. Menjauh, ia menyerang dikala Tai Leong menghadapi murid-muridnya. Tapi ketika dari tubuh pemuda itu keluar tenaga tolak yang amat besar, tenaga KHI Bal Sin Keng yang pernah dirasakannya dari pendekar rambut emas maka diam diam lelaki ini kagum namun juga penasaran. Lah menggerakkan tangan kirinya dengan pukulan-pukulan Giam Lui Chiang, rantai di tangan kanan meneru di saat dipergunakan. Tapi ketika semua itu terpental dan tertolak pemuda ini, jubah Tai Leong juga mulai berkibaran bagai sayap Raja Wali. Akhirnya ketua Pulau Api ini memekik dan mengeluarkan jicap jipoh kunya, 72 langkah sakti. SSTSTT Tai Leong terkejut ketika terjadi perubahan ini. Jing Sian Engnya, bayangan seribu dewa mendadak disusul dan dikejar langkah-langkah aneh dari pimpinan Pulau Api itu. Dan ketika lawan Tau-Tau sudah begitu dekat dan menusuk dahinya dengan tusukan api, itulah HWE Chi, jari api, ciptaan HWE Sin Yang. Dicuri kelompok orang-orang licik ini maka rantai perak pun menderu dan menghantam kepalanya. Plak-plak Tai Leong tak sempat mengelak kecuali menangkis. Dalam saat seperti itu ia mengeluarkan Sintiau Kangnya, mementak dan menangkis dua serangan itu dan berteriaklah ketua Pulau Api ini oleh kepertan jari dasyat lawan. HWE Chi terpental sementara. Pelunjuknya tertekuk, nyeri dan seakan patah. Dan ketika rantainya juga terpental dan balik menghantam dirinya, tak ampun lagi Ji Pangcu ini melempar tubuh bergulingan maka selamatlah diadari tangkisan itu karena saat itu muridnya yang lain menyerang dan menghantam Tai Leong. Laki-laki ini terbelalak. Ia telah meloncat bangun dan sempat mengejutkan lawannya. Tai Leong memang terkejut oleh gerakan 72 langkah sakti itu, juga tusukan HWE Chi yang panas dan amat berbahaya. Tapi ketika pemuda itu dapat mementalkan serangannya dan dia bahkan melempar tubuh bergulingan, Ji Pangcu wakil ketua Pulau Api ini gusar sekali. Akhirnya ia memekik dan maju kembali, mencoba lagi langkah-langkah saktinya itu dan melihat lawan dibuat kaget. Keluarkan Je Cap Ji Poh Kun. Keluarkan HWE Chi dan Selang Seling dengan Giam Lui Chiang. Para murid sadar. Di antara mereka tentu saja yang kepandainya paling tinggi adalah Xiao Lok, yakni pemuda berbaju kulit merah itu. Tai Leong tiga kali harus waspada oleh serangan pemuda ini, yakni ketika menerima serangan lain dan secara licik lawannya itu membokong. Maka ketika Seng Pimpinan berseru seperti itu dan ia mengerti bahwa itulah kiranya Je Cap Ji Poh Kun, hebat sekali ilmu itu maka para murid tiba-tiba memergunakan langkah kaki itu dan Xiao Lok inilah yang paling cepat dan gesit. Tai Leong mundur maka. Seperti ayahnya, Kim Emo Ueng muda ini berwatak welas asih dan lembut. Itulah sebabnya kenapa lawan-lawannya selalu dapat maju ia gi meskipun terlempar dan terbanting. Tai Leong selalu menjaga tenaganya. Tapi ketika Ji Pang Chu Pulau Api itu berkelebat dan sikunya sampai ke bawah merah marong, pengerahan Giam Lui Chi yang sudah mendekati puncaknya maka Tai Leong tak dapat bersikap lunak lagi dan langkah-langkah sakti yang dipergunakan lawannya mulai mengimbangi dan mengejar Jing Sian Eng, membuat ia membentak dan keluarlah Ang Tiao Gintangnya yang hebat itu, ilmu meringankan tubuh Raja Wali Merah. Ji Pang Chu, kau semakin tak tahu diri, baiklah, aku tak bersabar lagi dan hati-hatilah. Bersamaan dengan itu Tai Leong mengeluarkan Im Kang, tenaga dingin, Sintiau Kangnya. Ilmu silat Raja Wali itu membuat tubuh pemuda ini berterbangan dan para murid berteriak. Maka kaki pemuda itu tak menyentuh tanah lagi. Inilah ilmu meringankan tubuh yang membuat pendekar rambut emas sendiri kewalahan, kagum dan kalah dengan putranya. Tai Leong mengeluarkan ini untuk menghadapi ilmu langkah sakti yang dikeluarkan orang-orang Pulau Api itu. Kalau saja ia tak dikeroyok dan menghadapi sekian banyak orang barangkali dengan Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang ia dapat menghadapi pimpinan Pulau Api itu. Tapi karena lawan mengeluarkan ilmu aneh dan langkah itu amat hebatnya, menandingi dan sering mengejar ilmu meringankan tubuhnya akhirnya Sintiau Gin Kang atau Gin Kang Raja Wali sakti ini yang dikeluarkan. Dan Tai Leong pun bagai bayangan Raja Wali yang menyambar-nyambar, naik turun tak menginjak tanah dan Jipang Cu dari Pulau Api itu kaget bukan main. Pukulannya sering luput. Dan ketika Tai Leong menampar atau menyambut pukulan orang-orang Pulau Api itu, mendahului dan membuat mereka terpekik akhirnya satu demi satu murid-murid roboh dan Jipang Cu pun terpelanting. Tak ada lain jalan bagi pimpinan Pulau Api ini untuk memanggil bantuan. Anak-anak murid di pantai dipanggil, bahkan bukan hanya itu melainkan juga memanggil Suheng dan Sutenya. Lengkingan dan pekek gentar tokoh Pulau Api ini memang mengejutkan semuanya. Tampak dari delapan penjuru perahu-perahu kecil bergerak. Dari cepat, yakni dari pulau-pulau sekitar di mana Tan Pangcu dan lain-lain berada. Mereka ini telah dihempas oleh kesaktian Wiwi Moli termasuk dedengkot mereka, sepasang hantu hitam dan putih, ketika mereka dikalahkan tokoh tertinggi lembah es itu. Maka ketika Soh Ateng dan Siang Lai tiba di sini melihat betapa kakak mereka berkelebatan menghajar orang-orang itu tak ayal lagi Soh Ateng berseru keras dan girang menyerbu. Liyong ke, beri aku bagian. Kita basmi orang-orang ini pedang bergerak dan robohlah seorang murid Pulau Api. Tanpa bibu lagi nyonya muda itu mendesingkan pedang, murid itu menjerit dan roboh dengan kepala putus. Dan ketika Ji Pangcu terkejut oleh datangnya dua orang muda ini, seorang wanita cantik dan pemuda yang buntung sebelah tangannya maka bukok atau tokoh Pulau Api ini gentar dan pucatlah lupa bahwa isi itu masih terdapat keturunan pendekar rambut emas, ia telah menerima laporan itu. Maka ketika Soh Ateng membabatkan pedangnya dan Tai Liyong terkejut oleh keganasan adiknya maka pemuda itu berseru bahwa tak perlu membunuh. Bukok pimpinan Pulau Api ini tiba-tiba memutar tubuh dan berkelebat melarikan diri. Engmoy, jangan telengas. Jangan membunuh. Mereka hanya para murid dan cukup robohkan saja. Keparat, untuk apa kasihan? Mereka ini iblis-iblis berkedok manusia, Liyongko tidak dibunuh hanya mencelakai orang lain saja. Aku ingin membasmi, melenyapkan mereka. Lihatku babat mereka dan mana pemimpinnya kerat sebuah kepala putus dan darah memunkrat deras. Soh Ateng seperti ibunya kalau marah, ganas dan memang telengas. Dan karena derahu Bengkui mengalir di tubuhnya sementara pedang itu pun bergerak dalam jurus-jurus Giamokiamsut aliasi imu pedang maut. Maka tak ayah lagi pengeroyok Tai Liyong cerai berai dan Tai Liyong terkejut tak melihat lawannya. Ah, Jipangcu itu melarikan diri. Mana dia? Berikan padaku Soh Ateng melengking. Mana Jaihanam yang kau maksud itu, Liyongko? Berikan padaku dan biarku babat kepalanya. Tai Liyong tak menjawab pertanyaan adiknya ini. Ia tak melihat lagi Jipangcu karena orang mempergunakan kesempatan selagi dirinya membelakangi dan menghajar murid-murid Pulau Api. Memang tidak sampai menewaskan mereka namun kibasan atau tamparan Tai Liyong membuat mereka patah-patah. Sebagian dari mereka pingsan, yang lain merintih dan mengaduh. Tapi karena di situ tak ada tempat bersembunyi dan hanya guha itulah yang dicurige Tai Liyong, cepat sekali pemuda ini melesat dan menuju ke dalam guha tiba-tiba saja ia melihat lawannya itu berkutat membuka sesuatu. Jipangcu, menyerahlah. Laki-laki ini terkejutlah memasuki guhannya dan menarik-narik sesuatu di dinding bagian dalam. Agaknya hendak membuka pintu rahasia. Dan tepat Tai Liyong datang pintu. Itu pun terbuka dan bunyi gemuruh disusul oleh ledakan bola api ke arah Tai Liyong. Terimalah. Tai Liyong tak berani menerima. Dari bola api itu menyambar sinar-sinar hitam seakan jarum, pecah dan menyambarnya dari delapan penjuru dengan amat cepat. Dan ketika ia mengelak dan mengebutkan bajunya, bola api membalik dan menyambar pimpinan pulau api. Maka terdengar jerit namun bersamaan dengan itu lelaki itu lenyap di dalam. Aduh! Kiranya jarum dan bola api mengenai punggung lelaki ini. Tai Liyong terhalang asap dan lawam pun lenyap tak berbekas. Dan ketika ia tertegun dan mengumpat kecurangan itu, dinding guha merapat lagi dan tak mungkin mencari tombolnya. Maka siang leber teriak di luar menyatakan adanya bahaya. Tai Liyong, kesini. Busuh datang amat banyak. Pemuda ini keluar dan terbelalak di depan. Soat Teng, yang tadi menghajar dan membabat sisa-sisa lawan tiba-tiba saja sudah dikeroyok puluhan orang mendekati seratus. Dari luar hutan terdengar teriakan dan pekek-pekek menyeramkan di susul bayangan-bayangan. Tai Liyong berubah namun tiba-tiba melesat ke atas, ke pohon paling tinggi. Dan ketika dari situ ia dapat melihat ratusan orang-orang pulau api datang, puluhan perahu berderet dan berjajar di pantai maka sadarlah dia bahwa bahaya benar-benar datang. Dan saat itu siang leber teriak lagi penuh ngeri, istrinya mengamuk dan merobohkan lagi murid-murid pulau api. Tai Liyong, tolong! Adikmu haus darah! Raja Wali Merah bergerak melayang turun ke bawah. Tiga jeritan terdengar lagi dan pedang di tangan Soateng basah bersimbah darah. Beringas sekali adiknya itu membabat orang-orang pulau api, maklum. Soateng teringat kematian ibunya. Dan ketika ia membentak dan mendorong orang-orang itu, melakukan pukulan jarak jauh maka ia berseru kepada adiknya agar tidak membuat banjir darah. Engmoy, orang-orang ini bukan musuh utama kita. Tahan pedangmu dan cukup lukai saja. Akan tetapi mana nyonya ini mau turutlah melengking dan bahkan berkelebatan lebih cepat, lawan-lawan yang terdorong oleh pukulan kakaknya dikejar, pedang menusuk dan menikam lagi penuh benci. Namun ketika sebatang tongkat menyambar pedangnya dan bertemu nyaring, wanita itu terhuyung dan kaget sekali. Maka seorang laki-laki gagah, berjenggot kemerahan telah berdiri di situ dengan sepasang matanya yang berkilat-kilat, penuh marah. Hektometer, kau kiranya putri pendekar rambut emas? Bagus, aku tanpangcu dan akulah yang bertanggung jawab. Soat Eng terbelalaklah kaget oleh benturan tadi namun tiba-tiba melengking dan menerjang laki-laki inilah sudah menguasai dirinya lagi. Namun ketika dengan cepatan pangcu mengelak dan menangkis lagi, dari samping maka hampir saja pedangnya mencelat dan terlepas dari tangan. Kerang! Telapak lawan kemerah-merahan seperti dibakar. Soat Eng mundur dan pucat sekali, ia kesemutan ketika pedangnya tadi ditangkis. Hawa panas menyentuh pedangnya itu dan hampir ia menjerit. Dan ketika ia terbelalak dan tertegun, lawan berseru kagum karena ia masih dapat mempertahankan pedang. Maka laki-laki itu melangkah maju dan tahu-tahu langkah aneh yang amat luar biasa membuat dirinya begitu dekat dengan lawan dan tanpangcu itu pun mencengkeram pundaknya. Siang Le dan kakaknya sedang menghadapi lawan-lawan lain karena murid atau orang-orang pulau api berdatangan, mengeroyok. Kau cukup liai, namun kau akan roboh. Soat Eng terkejut dan mengelak, melengking namun lawan mengejar lagi, cepat, tahu-tahu berpindah di sebelah kirinya dan tangan yang lain menengkap. Tangan itu pun sudah seperti dibakar, sekali kena tentu hangus. Dan ketika cepat ia menghindar namun terkejar. Juga, jari-jari itu demikian dekat dengan pundaknya maka ia membentak dan tangan kiri menghantam menyambut cengkeraman itu. Des dan Soat Eng terhuyung hampir roboh. Untunglah siang letak jauh dari istrinya dan si buntung itu membentak mengeluarkan tangan karetnya, menjulur dan tahu-tahu menangkap bahulauan. Lalu ketika ia mengangkat dan membanting namun berseru kaget, tubuh ini lain dengan tubuh murid-murid pulau api maka tanpang cuh membalik dan menampar pemuda itu. Plak! Siang let terhuyung dan berubah pucat. Nyata lawan benar-benar liai dan Soat Eng pun berseru khawatir. Ia girang suaminya membantu namun terkejut suaminya terhuyung. Maka ketika ia bergerak lagi dan menusuk laki-laki itu, tanpang cuh mengelak dan menangkis serta membalas maka langkah-langkah aneh itu mengejutkan Soat Eng karena dengan gait dan lincah tokoh pulau api itu menghindar semua. Serangan untuk tahu-tahu membalas dan mencengkeram atau memukulnya. Keparat, dia lihai. Keluarkan Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang, Leko. Lindungi diri dengan Kahi Balsin Kang. Soat Eng berkelebatan dan marah serta kagumlah selalu didahului lawan dan merasa kalah cepat, bukan oleh gerakan tubuh melainkan oleh gerakan kaki. Lawan mempergunakan langkah-langkah aneh yang menggeser-geser kakinya, cepat dan luar biasa hingga tahu-tahu sudah berpindah-pindah. Dan ketika Siang Le juga menjadi kagum namun juga marah, inilah lawan yang setimpal akhirnya ia membentak dan apa boleh buat mengeluarkan Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang untuk berkelebatan. Namun Matu, tajam tanpa angcu melihat kelemahan pemuda ini, bagian kiri. Tak aneh karena disitulah Siang Le kehilangan lengannya. Maka ketika ia bergerak dan selalu menyerang pemuda ini di bagian kiri, mengibas dan menampar semua serangan Soat Eng akhirnya pemuda inilah yang diteter dan didesak lebih dulu. Lawan yang lemah memang harus ditekan. Keparat, Jahanam tak tahu malu. Hi, kau tak berharga melawan orang cacat, pangcu. Akulah lawanmu dan jangan hadapi dia. Ayo, tekan dan desak aku. Soat Eng yang tahu ini tentu saja terkejut dan pucat. Ia pun tahu kelemahan suaminya dan berteriak memaki-maki lawannya itu. Akan tetapi karena tanpa angcu menghalau semua serangnya dan langkah-langkah aneh itu membuat tanpa angcu berpindah-pindah begitu cepatnya, itulah hebatnya 72 langkah sakti maka tanpa angcu mendengus dan mengejek wanita ini. Bocah ingusan, tak usah berkau-kau. Kalau kau mau menyerahkan dirimu dan berlutut minta ampun maka si buntung ini tak akan kutekan. Hayo, buang pedangmu dan menyerah. Pada saat itu berkelebat bayangan lain dari seorang pemuda tegap gagah. Ia berbaju hitam dan inilah tanbong, putra tanpa angcu. Dan ketika pemuda ini datang dan langsung membantu ayahnya maka Soat Eng tentu saja terkejut dan pedangnya menangkis pukulan pemuda itu. Ayah titik inikah keluarga pendekar rambut emas. Jangan takut, aku membantumu. Namun ketika ia mengelak oleh serangan Soat Eng, pedang mendesing dan terus menuju lehernya maka pemuda itu membanting tubuh dengan kaget. Kerat. Tanah memunkratkan lelatu api ketika pedang menghajar. Hampir saja pemuda baju hitam itu tersambar dan segera tanpa angcu berseru bahwa sebaiknya pemuda itu membantu yang lain saja. Di sana masih ada seorang lagi yang tampaknya membuat anak buah mereka menjerit dan berteriak. Dan ketika tanbong bergulingan meloncat bangun dan berubah, wanita itu ternyata ganas sekali. Akhirnya seng ayah mendorong dan menyuruh dia ninggir. Sudahlah, kau kesana dan mereka ini bagi angku. Cepat bantu yang lain. Tanbong mengangguk dan meloncat pergi. Ia terkejut dan marah namun sesungguhnya tidak gentar, justru sebenarnya ia ingin mencoba dan melepas penasarannya lagi. Namun karena ayahnya sudah memerintahkan dan di sana bayangan merah berkelebatan menyambar-nyambar maka pemuda ini melompat dan Soat Eng serta siang leh kembali dihadapi pimpinan pulau api ini, di mana seng pangcu selalu mendesak dan menekan si buntung yang memang lebih lemah dibanding Soat Eng. Kau di sisiku, jangan menjauh. Hadapi Jahanam ini dari kiri kanan. Siang leh mengangguk dan susah payah mengelak serangan-serangan tanpangcu itulah kewalahan oleh gerak kaki yang berpindah-pindah dengan amat cepat itu, juga oleh pukulan dan tusukan jari lawan yang mempergunakan HWE Chi. Tanpangcu masih belum mengeluarkan giam lwi siang. Tapi ketika mereka berdua berhasil mendekatkan diri dan Soat Eng melindungi dan selalu menjaga suaminya ini. Betapapun wanita itu cukup berbahaya menusuk dan menikam lawan di tempat-tempat lemah akhirnya seng pangcu membentak dan menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Belar bola api mengepul ketika didesak dan ditepuk. Seng pangcu telah siap dengan ilmunya yang dasyat itu dan terkejutlah Soat Eng oleh hawa panas yang kuat. Hawa ini jauh lebih panas daripada ilmu yang dikeluarkan para murid. Dan ketika Seng pangcu mulai mendorong dan melepaskan ilmunya itu kepada suami istri ini, Siang leh berteriak sementara Soat Eng melengking dan menyambut dengan KHA Ibal Sin Kang. Yang ternyata wanita ini harus melempar tubuh bergulingan karena KHA Ibal Sin Kangnya tak kuat menahan pukulan itu, tak kuat oleh hawa panas yang membakar. Das dua orang ini berpisah satu sama lain. Siang leh juga harus bergulingan menyelamatkan diri, meloncat dan melihat istrinya terbelalak di sana tapi lawan mengejar dan tertawa bergelak. Dengan langkah saktinya, itu Tan pangcu menekan si buntung lagi, Siang leh kewalahan dan istrinya pucat. Dan ketika dengan KHA ini akhirnya Seng pangcu mendesak dan memisahkan mereka berdua, Soat Eng memekik dan menerjang lagi ternyata hawa panas yang keluar dari tubuh ketua pulau wapi itu semakin hebat hingga tak lama kemudian mereka tak dapat mendekat dalam jarak tiga meter. Haha, sekarang lihat kepandaianku. Menyerah atau kalian roboh. Wanita ini pucat. Ia harus berkelebatan dan mengelak atau menangkis pukulan itu. Giam Lui Siang meledak dan membakar tempat itu. Dan karena ia mengkhawatirkan suaminya karena memang harus diakui bahwa Siang leh ini masih lebih rendah dibanding istrinya Maka perhatian Soat Eng terpecah dan wanita itu melengking-lengking, pedangnya mulai leleh dan bengkok, terbakar. Leko, sebaiknya kau minggir. Biarkan Jahanam ini ku hadapi agar perhatian ku tak pecah. Siang leh bingung. Ia tak tahan oleh hawa panas yang keluar dari tubuh lawannya itu dan diam-diam ngeri. Tubuh Tan pangcu sudah merah membara bagai nolbor, memandang saja silau. Maka ketika dia maklum bahwa kedudukan mereka memang gawat, jauh lebih bebas kalau istrinya sendiri Akhirnya Siang leh harus mengakui bahwa keberadaannya justru membuat repot seng istri, Soat Eng harus berkali-kali menjaga dan melindunginya. Tapi ketika dia juga bingung dan khawatir bagaimana istrinya sendirian saja menghadapi pimpinan pulau api ini Mendadak terdengar kekeh dan muncullah seorang laki-laki tinggi kurus berpakaian perlenteh, usianya empat puluhan Hehehe, tamak sekali kau ini. Eh, biarkan yang seorang menghadapiku, Soeheng. Masa kau sendiri yang main-main dan melayani mereka berdua. Biar yang betina itu milikku atau yang jantam pun boleh. Siang leh terkejut. Di belakangnya tau-tau muncul lawan yang lain yang matanya bersinar-sinar, tangan digosok-gosok dan Mengepulah asap merah di susul bola api. Lalu ketika lawan membentak dan maju dengan kaki digeser mendadak STT-STT, Lawan pun telah berada di belakang tengkuknya dan telapak yang sudah memerah itu menepuk dengan amat cepat. Ayah siang leh mengelak dan melompat jauhlah di sambar hawa panas dan terkejut, Lawan mengejar dan tentu saja ia kaget. Dan ketika tak ada jalan lain kecuali menangkis maka ia terpelanting dan laki-laki itu pun terkekeh mengejar lagi. Mereka berdua tau-tau telah mendapatkan lawan masing-masing. Hehehe, yang ini juga boleh. Baik, ini saja, Soeheng. Kau wanita itu dan biar si buntung ini kurobohkan. Memekiklah Soateng oleh munculnya lawan baru inilah tak tahu siapa itu namun mendengar tanpa Pangcu dipanggil Soeheng tentu laki-laki perlente itu Seng Sute, adik seperguruan. Memang benar karena inilah Kiat Lem, tokoh nomor tiga dalam kedudukan Pangcu di Pulau Api, sebelum hantu putih dan hitam memegang kekuasaan di situ. Dan ketika ia melengking-lengking karena Tan Pangcu mencegat dan tak memperbolahkan mendekati suaminya. Akhirnya wanita ini menerjang dan menghadapi ketua Pulau Api itu dengan penuh kemarahan, pedangnya sudah dibuang karena bengkok dan tak dapat dipergunakan. Bagus, kau atau aku yang mati. Kiranya kau yang membunuh ibuku, Tan Pangcu, sekarang aku datang membalas dan kau atau aku roboh. Tan Pangcu mendengus dan menyambut terjangan itu. Sudah berkali-kali nyonya ini terpental atau terhuyung bertemu pukulannya, tak perlu ia takut. Tetapi ketika kali ini Soeheng mengerahkan semua tenaga dan kemarahannya membangkitkan kekuatan amat besar ternyata ialah yang terhuyung sementara wanita itu terpental tapi berjungkir balik dan menyambarnya lagi. Ganas Soeheng memang marah dan berniat mengadu jiwa, ia telah bertemu musuh-musuhnya. Namun karena Tan Pangcu itu bukan orang sembelarangan dan hawa. Panas dari pukulannya membuat ia tak dapat terlalu dekat, peluh membasai tubuhnya maka wanita ini berkelebatan sementara di sana siang leh terdesak dan tampak kewalahan oleh lawannya yang baru itu. Soeheng gelisah. Namun untunglah, Tai Leong si Raja Wali Merah melihat itu. Pemuda ini melihat datangnya bukok namun tokoh yang sudah menghilang itu tak tampak batang hidungnya lagi. Ia heran dan tentu saja curiga, perasaannya mengatakan lain, ada bahaya yang lebih hebat lagi. Namun ketika yang mengeroyuknya hanya murid-murid Pulau Api, pemuda baju hitam yang kemudian datang termasuk paling hebat bersama si Rauwok yang berbaju merah itu akhirnya Tai Leong mengeluarkan seruan keras dan tubuhnya yang berkelebatan bagai Raja Wali menyambar-nyambar di susul tamparan dan ketukan perlahan di tubuh murid-murid Pulau Api. Mereka berteriak dan menjerit untuk selanjutnya roboh. Tai Leong membuat mereka pingsan, jumlah yang terus banyak harus cepat dikurangi. Dan ketika ia melihat datangnya tokoh nomor tiga yang kemudian mendesak Siang Le, di sana adiknya berjuang mati-matian menghadapi tanpang cu yang ternyata paling lihai. Akhirnya pemuda ini mengibaskan kedua lengan bajunya dan terhembuslah semua lawan yang terbanting dan menabrak pohon. Engmoy, Siang Le, berikan mereka kepadaku. Kalian hadapi saja yang lain-lain ini dan mereka bagianku. Siang Le Girang bukan main. Ia terdesak dan kewalahan ketika harus bertahan dari serangan-serangan si perlente ini. Hawa panas yang keluar dari tubuh laki-laki itu tak sehebatan pang cu namun membuat napasnya sesak, peluh bercucuran. Maka ketika Tai Leong tiba-tiba menyambar dan pemuda itu meminta lawannya, Kiat Lam terkejut oleh bayangan bagai Raja Wali makap pukulannya yang ditangkis Tai Leong tiba-tiba amblas dan bertemu telapak yang dingin. Ces tokoh itu berteriak. Giam Lui Chiang, ilmu andalannya mendadak sirna dan lenyap begitu saja bertemu telapak pemuda. Jubah merah itulah kaget dan berteriak dan kontan menarik tangannya, membanting tubuh bergulingan. Dan ketika ia pucat meloncat bangun, menggigil dan terbelalak di sana maka Tai Leong sudah berkelebat dan menangkis tanpang cu yang saat itu juga menyerang Soareng. Destan pang cu bergoyang dan terbelalak lebar. Tangannya yang merah marong diterima Raja Wali merah ini, bertemu telapak lunak lembut namun amat dingin bagai es itulah imkeng dari tenaga sakti Raja Wali, Tai Leong mengeluarkan itu untuk mematahkan lawannya. Dan ketika hawa dingin itu memadamkan hawa panas dan Giam Lui Chiang lenyap seketika, lebur atau wambiar di tengah jalan maka tangan tanpang cu menjadi beku dan saat itulah dia berteriak dan menarik tangan serta melempar tubuh bergulingan. Algetan pang cu pucat dan meloncat bangunlah terbelalak dan kaget dan entah perasaan apalagi yang berkecambuk di dadanya lah menggigil dan marah sekali memandang pemuda itu. Tapi ketika Tai Leong tersenyum-senyum dan sudah saatnya mengambil alih pertempuran maka pemuda itu mendorong adiknya dan berseru melihat murid-murid yang mengepung lagi, gentar dan jerih menghadapi si Raja Wali merah ini namun takut kepada pimpinan mereka yang mendelik. Eng Moi, bantu suamimu menghadapi mereka-mereka itu, jangan membunuh, cukup lukai atau robohkan saja. Aku akan menghadapi dua orang ini dan kalian mundurlah. Soat Eng tersengal-sengal, matanya berapi, menyambar dan berhenti di depan tanpang cu itu. Tapi ketika kakaknya menepuk pundaknya dan menyuruh mundur, ia teringat suaminya maka tanpang cu membentak para murid agar tidak berdiam diri. Bunuh mereka, serang para murid menyerang lagi. Sekarang yang mereka hadapi adalah suami istri ini, bukan si Raja Wali merah. Dan ketika Tai Leong membalik dan menghadapi tokoh-tokoh Pulau Api itu maka pemuda ini berkata dengan suara berat. Aku datang untuk mencari adikku Bengan, selain menghadapi kalian sebagai manusia-manusia curang yang tidak tahu malu. Nah, mana adikku itu dan di mana dia, Pangcu? Katakan terus terang daripada aku mengobrak abrik tempat ini. Ketua Pulau Api itu mendesis. Kalau saja ia tak bergebrak dan kaget betapa dia meluwi ciangnya luluh ditangkap pemuda ini barangkali dia tak akan menjawab dan menyerang lagi, tanpa banyak cakap, tapi karena dia sudah mendapat pelajaran dan pikiran bagus tiba-tiba muncul mendadak ia tertawa dan mengejek. Anak muda, kau tampaknya hebat sekali. Kau jelas putra ayahmu pendekar rambut emas, tapi aku tak tahu siapa namamu. Nah, katakan dulu dan nanti ku beritahu di mana adikmu. Aku Tai Leong. Bagus, kalau begitu agaknya kau yang berjuluk si Raja Wali merah itu. Pantas. Hektometer adikmu di bawah penghuni lembah es, anak muda, mungkin sekarang dibunuh wanita-wanita itu. Aku bicara sebagai tokoh di sini dan kau boleh percaya atau tidak. Di lembah es Tai Leong mengerutkan. Kening. Benar, di sana. Tadinya bersama kami. Sebagai tawanan tapi ditangkap penghuni lembah es itu. Kami baru saja pulang dari sana dan kau dapat mencarinya jauh ke utara, mengikuti bintang permata yang mengantarmu sampai tujuan. Tai Leong bersinar-sinar. Tentu saja ia tak cepat percaya akan keterangan ini tapi metu ketua Pulau Api itu bersungguh-sungguh. Namun karena ia melihat kejanggalan-kejanggalan yang tak dapat ditelannya begitu saja maka ia tersenyum mengejek, tertawa sinis. Pangcu, keteranganmu tak masuk akal, adikku tak dapat kau kalahkan, mana mungkin menjadi tawanan kalian. H. M. M. M., jangan sombong. Adikmu orang muda yang kurang pengalaman Raja Wali Merah. Kepandainya boleh tinggi tapi tempat kami bukan pulau yang semblarang dimasuki lawan. Ia terjebak dan kami kurung, tertangkap. Lalu karena kami menyerbu lembah es maka ia kami bawa tapi tertinggal di sana, tertawan. Tai Leong mengerutkan alislah mulai percaya kata-kata ini karena memang adiknya itu kadang-kadang beratak sembrono. Orang-orang Pulau Api bukan orang baik-baik dan apa saja dapat dilakukan mereka, kecurangan di sini saja cukup memberikan bukti. Dan karena lawan bersungguh-sungguh tampaknya Tan Pangcu ini memang tidak berbohong maka pemuda itu mengerutkan alisnya dan berdebar. Memang yang dikatakan Tan Pangcu ini benar, kecuali tentu saja pernyataannya bahwa Beng An di Jebala tidak menceritakan sepasang supeknya yang lihai itu ketika menangkap Beng An, hal ini disembunyikan. Dan karena Beng An memang tertinggal di sana dan tiba-tiba Tan Pangcu ingin mengadu licik, ia melihat betapa lihainya pemuda ini maka timbul keinginannya agar pemuda ini datang ke lembah es. Tai Leong tak dapat membaca pikirannya ini tapi ia percaya adiknya tak di situlah tak. Melihat tanda-tanda Beng An di tempat ini, karena kalau tidak mungkin orang-orang Pulau Api ini memergunakan adiknya sebagai sandera. Dan ketika ia menarik napas memandang lawan, Tan Pangcu rupanya Regu menghadapinya tiba-tiba terdengar lengkingan aneh yang menggetarkan pulau, disusul munculnya buko yang berkelebat dari dalam guha. Tan Siok, tangkap bocah itu untukku. Robohkan dia dan bawa kemari. Wajah Tan Pangcu berubah ia yang semula hendak mundur dan membiarkan pemuda itu meninggalkan pulau tiba-tiba tak jadi. Bayangan sutenya menyerukan tiga orang muda ini ditangkap. Dan ketika sutenya berhenti dan menuding di situ, Tai Leong terkejut oleh lengking tinggi yang dasyata di maka Ji Pangcu yang gemetar namun berseri-seri ini menunjuk mukanya. Su Heng, Su Pek menyuruh anak-anak ini ditangkap. Aku telah mespor. Nah, mari kita tangkap dan Su Pek menjaga kita. Tanpa takut atau gentar lagi laki-laki yang tadi melarikan diri ini sudah menyerang Tai Leong. Tan Pangcu dan sutenya nomor tiga tertegun namun mengangguk, berkelebat dan terdengar kekeh sayup-sayup sempai. Kekeh itu menggetarkan pulau dan Tai Leong merasakan betapa kuatnya pengaruh getaran suara tawa itu, beberapa murid terjungkal. Dan ketika adiknya dan Siang Leong terpukul dan terhoyung di sana, untung tawa itu tak terdengar lagi maka bergeraklah tiga orang ini menyerangnya. Bukok bersama Su Heng dan Sutenya tiba-tiba penuh semangat. Hektometer, siapa di sana itu? Kalian masih menyimpan sesepuh dan berani menyerangku? Bagus, mari main-main dan lihat siapa yang roboh, Tan Pangcu. Aku jadi ingin tahu kehebatan orang-orang Pulau Api secara keseluruhan. Tai Leong mengelak dan membalas dan hawa panas kembali menyambar. Langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun itu langsung dikeluarkan tapi Ang Tiao Gin Keng menandingi. Tai Leong berdebar oleh tawa di luar pulau itu. Dan ketika ia berkelebatan dan menangkis orang-orang ini, Jipang Cu terpental dan menjerit makatan Pangcu serta Jisutenya juga berseru tertahan dan terdorong mundur, maju dan menyerang lagi sementara Tai Leong mulai berhati-hati memasang kewaspadaan terhadap seseorang di luar. Kiranya itulah bahaya tadi, firasat yang dirasakan ketika Jipang Cu ini lenyap dan lolos di dalam guha. Dan ketika ia bergerak dan membalas serta meledakan ujung jubahnya maka hawa Im Keng menghapus dan membuyarkan pengaruh Giam Lui Chiang. Desplak tiga orang itu terbelalak. Mereka terhuyung dan maju iagi namun sedikit pucat. Tai Leong berkelebatan menandingi langkah sakti mereka. Dan karena pemuda itu tak menginjak tanah lagi bagai Raja Wali menyambar-nyambar, tamparan lengannya semakin dingin sementara ujung jubah itu juga meledak mementalkan semua serangan mereka akhirnya tanpa Pangcu mencabut tongkat dan memekik. Serta menerjang marah, disusul Sutenya yang juga tak mau kalah. Akan tetapi Tai Leong benar-benar mengagetkan tokoh-tokoh pulau api ini. Senjata mereka yang menyambar naik turun ditangkap dan diterima, sekali remas malah wancur. Dan ketika pukulan pemuda itu membuat mereka menggigil kedinginan, ini mengingatkan mereka akan Ping Im Keng yang dimiliki bengan maka ketiganya berseru keras dan terkejut sekali. Di keroyok tiga pun mereka yang kewalahan. Bocah ini iblis, dia lebih hebat daripada adiknya. Ah, agaknya harus kita bawa ke Pulau Karang, Suheng. Biar supek yang menangani. Jangan dulu, kita bertahan sekuatnya. Biarkan ia terkuras tenaganya, Sute. Mungkin dapat dirobohkan. Benar, kita berputar-putar, buat ia bengung. Ayo serang berganti-ganti arah dan keluarkan semua kepandayan kita. Namun Tai Leong tenang dan tidak menjawab semua kata-kata itulah melihat bayangan seseorang di puncak bukit, lenyap dan membuatnya curiga. Dan ketika tiga orang itu berusaha keras untuk merobohkan dan mengalahkan dirinya, ia tersenyum dingin. Maka Tai Leong memperlihatkan kesaktiannya dengan membiarkan pukulan-pukulan lawan mengenai tubuhnya. Bak Bik Buk tongkat dan semua mental. Tai Leong malah membiarkan pula Giam Lul Chiang di tangan kiri lawan menghantam, entah mengenai punggung atau lehernya tapi ketiga lawan berteriak karena pukulan mereka mengenai kulit tubuh yang dingin hingga tangan mereka kesakitan. Giam Lul Chiang seakan bertemu bongkahan es dan hancur di situ, tangan mereka pun seketika beku dan putih. Dan ketika Tan Pangcu dan dua adiknya itu terbelalak dan gentar, hanya karena supeknya ada di situ membuat mereka tak perlu mundur. Maka ketiganya maju lagi namun Tai Leong tiba-tiba mengeluarkan bentakan keras dan mengangkat tangan mendorong ke arah tiga lawannya. Pergilah bagai ditiup mulut raksasa. Tiba-tiba tiga orang ini berteriak tubuh mereka. Bagaikan daun kering yang begitu tak berdaya didorong kedua lengan pemuda ini. Hawa dingin meniup dan padamlah kekuatan Giam Lul Chiang di tubuh. Dan ketika ketiganya terangkat dan terbang ke atas bukit, disitulah Tai Leong tadi melat bayangan seseorang makatan Pangcu dan dusutenya ngeri di lontar tenaga raksasa itu. Mati aku. Supek, tolong. Ketiganya menjerit dan minta tolong. Murid-murid yang melihat tiba-tiba berseru keras. Di pulau itu ada bukit yang siap menerima pimpinan mereka, sekali kena tentu wancur. Dan ketika yang lain menghentikan pertempuran dan siang lem maupun soat yang berhenti mengamuk maka di puncak bukit tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hitam yang cepat luar biasa, menangkap atau menerima tubuh tiga orang ini. Haha, mentakjubkan. Tapi kalian masih selamat. Wu Tai Leong berkelebat dan tiba-tiba menghilang. Cukup bagi pemuda ini bahwa Dugaannya benar, di bukit itu ada seorang kakek yang hebat kepandainya. Dan ketika ia melesat dan menyusul tiga orang yang dilempar ini, Tai Leong sudah berhadapan dengan seorang rentah berkulit hitam kehijau-hijauan maka kakek itu terbahak tapi kagum memandangnya. Hahaha, kau luar biasa, anak muda, lebih hebat dari adikmu. Ah, siapa namamu dan benarkah kau keturunan pendekar rambut emas? Tai Leong memperhatikan kakek ini dengan metu, tajam. Sinar matanya yang mencorong dan penuh tenaga sakti tak main-main lagi. Dari gerak ketika melesat dan menangkap tokoh-tokoh Pulau Api ini egera dia tahu bahwa kakek di depannya ini dua tingkat di atas tanpangcu. Metu cekung dibalik dahi lebar itu mengeluarkan sesuatu yang dingin, ganas dan menyeramkan. Tapi karena Tai Leong maklum bahwa inilah kiranya supek dari pimpinan Pulau Api itu, jelas angkatan tua maka dia mengerahkan tenaganya ketika menjawab. Lo ciampu siapa gerangan, tak pernah aku mendengar. Aku Tai Leong benar putra ayahku Kim Emo Ueng, datang mencari adikku bengan selain menghajar orang-orang ini yang sesat sepak terjangnya. Haha, sombong, tapi hebat. Wah, aku didengkot Pulau Api, anak muda, keturunan nenek moyang kami Hansan Kwei, dewa sesembahan kami. Heh, kau sombong menerima dan ingin menghancurkan pukulan murid-muridku, tapi ketahuilah bahwa mereka belum mencapai puncak dalam belajar. Lihatlah, akulah contohnya klap seng kakek memamerkan kesaktian dengan mendorongan tangan ke kiri. Bola api melesat dan menghantam puncak bukit. Lalu ketika terdengar suara menggelegar dan bukit itu runtuh, batu berguguran di susul suara gemuruh makatan pangcu dan dua sutenya menyurut mundur dan mengejek kepada Tai Leong, seolah menyatakan pemuda itu ketemu batunya. Hektometer, benar, pukulanmu lebih sempurna. Tapi merusak adalah perbuatan jahat, orang tua. Biar ku kembalikan bentuk bukit itu dan aku yang memperbaiki, Wuut Tai Leong tak mau kalah dan balas memamerkan kesaktiannya lah mengebut dengan ujung jubahnya dan cahaya putih berkilau, menyambar dan mengangkat naik batu-batu yang berguguran ke tempat semula. Dan ketika kakek itu terbelalak karena puncak bukit utuh kembali, secuil pun tak ada yang rusak tiba-tiba kakek ini melengking dan suaranya yang dasyat membuat tanpangcu dan sutenya terjungkal. Heh, ini tempatku. Ku rusak atau tidak apa perdulimu. Jangan kurang ajar dan sombong kepadaku, anak muda. Bukit itu akan ku hancurkan sinar merah menyambar dan bukit roboh kembali. Batu-batu berguguran namun Tai Leong membentak di sana, mengangkat tangannya lagi dan batu-batu melayang ke atas, menempel dan utus lagi. Dan ketika kakek itu marah karena empat kali ia ditampar maka tiba-tiba kedua tangannya mendorong dan bukulan merahnya menyambar Tai Leong. Belaar Tai Leong menangkis dan cepat menggerakkan kedua tangannya pula. Giam Lui Chiang yang amat dasyat menggempur tanpa aba-aba lagi, ia pun mengerahkan imkeng dari sintiau kangnya. Dan ketika pukulan Raja Wali Sakti itu membentur pukulan merah yang amat dasyat, maka kakek itu bergoyang-goyang sementara Tai Leong masih tegak berdiri, meskipun mukanya sedikit merah.